Desi Ratnasari, anggota Komisi 10 Bidang Pendidikan Dewan Perawatan, Kewakilan Rakyat Republik Indonesia, atau DPR RI, melakukan kunjungan kerja atau kunker ke Yayasan Mutiara Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, pada hari Sabtu, 1 Juni 2024. Desi yang juga Ketua DPW Panjawa Barat itu mengatakan, kunker tersebut, dimaksudkan untuk monitoring sebaran Kartu Indonesia Pintar, atau PIP, yang ada di Yayasan Mutiara. Selain itu, menindaklanjuti ajuan Yayasan untuk memperoleh PIP bagi 925 siswa di tahun 2024 ini. Cuma persyaratan yang terpenuhi, insya Allah itu mudah untuk bisa mengakses. Berarti untuk Mutiara itu tercapat kurang lebih Rp1.000 ya? Ada 925 berarti tadi ajuan ini ya, tahun ini. Sukabumi saya nggak hafal, saya cuma tekan doang. Jadi yang hafal judul-judulnya kapan kan? 25.000. 25.000 kok ada? 25.000. Ketua Dewan Pembina Yayasan Mutiara, Rastya Mutiarani Zahra mengatakan, bahwa Yayasannya baru mau mengajukan PIP tersebut sebanyak 925 siswa. Kalau kita datang dengan silaturahmi, TDSI, sebagai anggota DPR RI Komisi 10 Bidang Pendidikan, yang dimana berolaborasi dengan Yayasan Mutiara, Alhamdulillah kita mendapatkan bantuan PIP aspirasi, baru mau diajukan dengan jumlah 925 siswa. Jadi beliau kesini untuk bersilaturahmi dan menyampaikan problem bersih. Untuk program PIP sendiri, TDSI? PIP itu bantuan untuk siswa sekolah gratis. Karena PIP itu kan ada dua ya, ada dari reguler dan aspirasi. Kalau untuk komisi 10 pendidikan biasanya itu butuhnya aspirasi. Pada kesempatan ini, TDSI bersilaturahmi dengan siswa-siswi Yayasan Mutiara secara langsung. Beliau memberikan beberapa nasihat dan wejangan kepada generasi penerus bangsa, agar menjadi orang yang berguna di masa depannya nanti. Dari Kabupaten Sukabumi, Muri, melaporkan.